Kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari dosa mahasiswa. Tidak bisa. Jangan ada orang berkata, saya berupaya menjauhkan diri total dari dosa mahasiswa. Mohon maaf, tidak bakal bisa. Karena kita manusia. Pasti ada dosa dan mahasiswa. Tapi bukan bersoalan berdosa dan mahasiswa. Yang menjadi bersoalan ketika sudah terlanjur dosa mahasiswa. Tidak mau bertawabat kepada. Tidak mau beristighfar kepada. Tidak mau sedih dan menangis karena. Ini yang menjadi masalah. Seolah-olah ketika habis sudah terlanjur berdosa. Kita berkata kepada Allah, ya apa lagi? Biasa saja, berdosa-dosa. Jadi tidak ada rasa malunya sama Allah. Tapi ketika sudah terlanjur berbuat dosa dan itu hal wajar. Karena kita manusia. Habis dosa itu, kita ingat Allah. Muncul sifat rasa malu. Kita merasa diri Allah. Sudah saya berdosa tapi Allah masih berkena menutupi dosa saya. Menutupi kesalahan saya. Jumlah. Bu, kalau sinyum kita berdosa. Setiap kita gibah. Setiap kita namimah. Keluar bau dari kita. Dan semakin bertambah dosa, bertambah bau. Tambah lagi dosa, tambah lagi keras bau. Gimana? Peranikah keluar dari rumah? Kenapa? Terlalu bau. Masalahnya, keras bau itu kita sendiri tidak bisa rasai. Tapi yang di sekitar kita, malah bisa merasakan. Bisa dicium sama orang. Terus apa? Tapi subhanallah, salah satu tanda Allah sayang dan kasih rahmat untuk kita semua. Tidak terlihat tanda dosa maksir. Padahal bisa saja, orang baru semalam saja habis dosa maksir. Tapi Allah menutupi dosa itu. Ini tanda apa kalau Allah berkena menutupi? Allah memberikan pesan kepada kita. Eh, semalam saja aku menutupi dosa-Mu. Kapan kamu meminta maaf? Dikasih waktu. Sampai ada satu riwayat. Ketika seorang manusia berdosa, Allah bertahankan malaika yang menulis dosa maksir. Jangan tulis dulu. Sebentar. Kenapa ya Allah? Barangkali dia malu dan taubat. Kalau sudah taubat, berarti yang tertulis kebaikan bukan dosa. Beda kalau kita membuat kebaikan, Allah bertahankan malaika segera tulis kebaikan itu. Subhanallah. Begitu rahmat Allah untuk kita semua. Jadi tolong memperhatikan. Rutin membaca Al-Quran. Yang tidak bisa baca, silakan dengar. Melalui muratal kita. Melalui hape kita. Melalui kaset kita. Kan semua sekarang hapenya ada isinya Al-Quran. Silakan sambil bawa mobil kemana-mana. Dengar. Ada handspere, kita naik bis. Kita naik motor. Kita jalan kaki. Walaupun ada orang yang sambil jalan. Belum tentu bisa merasa ni'matnya khusus. Atau bisa khusus maksimal mendengar Al-Quran. Dapat apa. Setidak-tidaknya kita simak. Ada yang kita dengar kebaikan. Apalagi mendengar kalamullah terhitung. Setiap satu huruf sebulu kebaikan. Apalagi Jumat. Kalau kita dari pagi. Seterus sepanjang jalan. Kita simak Al-Quran. Dengar Al-Quran. Kira-kira mau berdosa sambil dengar Al-Quran. Tidak mungkin. Apakah kita berani bermacam kata. Yang kotor. Sambil mendengar Al-Quran. Ini salah satu menjaga kita dari maksir dan dosa.